Eww, sup guys, so ya nah jadi kali ini gue bakalan nge-review Eden Brutal Legend lagi yang dimana sebelumnya gue udah pernah review juga dan kali ini kita bakalan fokus ke senjatanya jadi ya tanpa berlama-lama langsung aja kita review Eden Brutal Legendnya gila ini ngelag banget cuy oke lah langsung aja kita review Edennya, let's go nah sebelumnya kita kan udah pernah review Eden Brutal Legendnya cuma kali ini kita bakalan fokus ke senjata legendarisnya nih oke dan disini by the way gue berada di mapnya Brutal Legend ya guys ya kalian bisa lihat disini gila ini luas banget dan sumpah ini ngelag banget cuy ini gue turunin dulu changnya biar kagak ngelag-ngelag amat ini sumpah HP udah pakai Eden yang berat terus pakai map yang berat juga pula oke lah akhirnya ngelag begini cuy dan ya oke lah begini aja udah mendingan sih nah untuk senjatanya itu sendiri gue udah simpan di dalam chest ini tapi buat kalian yang gak tau cara munculin senjatanya itu harus pergi ke komen ya guys ya ke komen terus kalian klik seperti ini oke itu bakalan otomatis muncul senjatanya nah disini untuk senjatanya itu sendiri gue udah masukin ke dalam chest gue disini udah banyak banget senjatanya cuy dari yang update-an kemarin yaitu adalah domrenger kemudian pedang light brenger dan selanjutnya itu ada yang mana tadi ini celurit warna biru dan juga ini ya guys ya oke kita bakalan coba semuanya disini kita bakalan coba yang paling atas dulu oke disini dia nah let's go nah ini keren nih kita bakalan coba satu-satu ya walaupun rada-rada ngelag ya oke kita bakalan coba dari yang ungu-unggu ini yang punya partikel ungu ini let's go oke oke udah ada efeknya seperti ini oke ini sorry ya kalau ngelag nah gila sih widih ini kalau kombonya gimana kita bakalan coba jongkok terus klik kanan wih gila ini ada sayapnya si Jero cuy oke sekali lagi wah ada partikel ungu nya ya oke nah nah ini dia kita jongkok terus klik kanan atau tahan ya itu bakalan muncul pedang atau ya gituan ya oke kita bakalan coba sekali lagi oke sudah cukup mungkin cooldown cuy ini sumpah keren banget untuk senjata yang warna ungu ini kira-kira ini senjata siapa ya si Jero kah nah ini ada sayapnya Jero lagi wih gila cuy kalau kita jongkok terus tahan oke kagak muncul ya oke next kita bakalan coba senjata selanjutnya ini senjata yang ada efek biru-birunya cuy gila ini sorry ya kalau ngelag oke kita bakalan coba wih gila nah kalau untuk kombonya ini kalau gak salah kita bisa teleport ke entity terdekat dan langsung nge-kill nya ya guys ya cuma gue takutnya malah TP kemana-mana nih oke kita bakalan coba wih gila ini kayak nge-spin gitu ya oke cooldown ya guys ya mungkin karena kagak ada entity jadinya dia yang kagak apa ya kagak TP-TP cuy kagak teleport-teleport oke wih gila kita ngilang dan wih kita punya efek potion kecepatan juga ya guys ya dan juga invisibility oke kemudian kita bakalan coba senjata selanjutnya yaitu adalah sword of resurrection resurrection oke nah ini dia warna hitam dan gila ini sih sangar banget ya untuk senjatanya dan nge-lag lagi cuy kayaknya mending pindah map sih kalau begini oke kita bakalan coba wih wih gg cuy oke sekali lagi nah let's go oke kagak ada wih ini sama kayak senjata yang pertama tadi ya wih gila sih oke sekali lagi oke sudah cukup mungkin ini selanjutnya itu adalah sword of resurrection juga cuma ini oke kagak ada apa-apa wih ada deng oke partikelnya warna hitam efeknya nah nah untuk kombonya itu sendiri kagak ada cuy atau gimana sumpah lah oke kita bakalan coba selanjutnya senjata warna hijau ini ya guys ya oke ini senjata evo let's go wih gila ini senjata yang gue suka dari 4 bulan yang lalu cuy wih gila ini memang the best sih kagak bisa tergantikan oke sekali lagi let's go kita bakalan coba kombonya gila cuy ini sama kayak yang warna biru itu ya kecelurut yang warna biru itu oke kita bakalan coba sekali lagi oke cooldown oke ini ada sama kembarannya cuy cuma bedanya apa ya paling eee bentuk senjatanya aja ya oke kita bakalan coba lagi ini hampir sama cuy sumpah lah wuh 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 gila ini makin GG oke wuh gila sih sekali lagi nah ya astaga oke selanjutnya domrengel eh kapaknya domrengel ya oke let's go kita bakalan coba ini yang paling OP kemarin kalau gak salah ini apakah ini tetap OP di update-in kali ini let's go oke efek apaan tuh wuh ini ini rada ngelak gara-gara mapnya sumpah lah oke let's go wuh oke sekali lagi kagak ada kombonya ya guys ya cuma efek gini doang kombonya cuma api-api partikel api gitu tadi oke kita bakalan coba lagi cooldown let's go jongkok kemudian oke apaan nih oke kayaknya kombonya cuma gitu doang ya guys ya oke selanjutnya kita bakalan coba crossbow kalau crossbow ini lebih ke tp-tp aja sih ini teleportasi dan selanjutnya itu adalah domrengel great sword cegila ini yang paling OP ya guys ya let's go oke rada ngelak oke kita bakalan coba boom wih gila ini paling gede banget sih ini sangar banget kalian bisa liat monster di belakang kita kodam kita ya guys ya oke sekali lagi kita bakalan jongkok dan kita bakalan liat kodam kita sendiri let's go oke lagi cooldown ya guys ya mana dia let's go ya lagi cooldown dong oke nah ini dia kodam kita gila astaga oke langsung aja kita serang wih gila sangar banget cuy wuu nancep gitu aja dong gila sih ini oke selanjutnya kayaknya udah kebanyakan sih kok udah kelamaan cuy video ini udah sampai mau 8 menit tapi masih banyak senjata yang bakalan kita review gila sih oke langsung aja oke langsung aja oke kita bakalan coba senjata selanjutnya tanpa berlama-lama let's go disini lagi kita habisin semua cuy dan ini ada 4 item yang kagak jelas gue kagak ngerti fungsinya apaan dan ya ini kelebihan sih kayaknya oke kita bakalan coba nah ini dia yang pertama domrengger lagi cuy domrengger x awakening ini yang kapak yang udah awakening ya oke let's go ini apakah OP kombonya daripada domrengger yang tadi oke mari kita coba oh itu ada efek ngedash dan nge-like cuy oke ini akibat map ini ya kebesaran let's go oke ini kombonya oke rada-rada nge-zoom oke sekali lagi oke lagi cooldown ya guys ya 8 detik lagi cooldownnya dan selanjutnya yaitu adalah catalyst of light catalyst of light catalyst of light fungsinya apa kagak tau ya guys ya oke kemudian ini ada celurit warna hijau lagi sumpah ini banyak banget apa ya guys ya sabit apa sih sabitnya martin oke pencabut nyawa oke disini kita bakalan coba wuh ini efeknya hampir sama kayak tadi kita bakalan lihat kombonya seperti apa let's go kombonya wuh gila sama aja sih tapi lebih OP-an yang ini tadi cuy oke oke kita bakalan coba selanjutnya yang ini nah ini gimana nih wuh ada efek titulannya ya gila sih ini keren banget cuy oke oke cooldown lagi kebanyakan cooldown dan gua dapet invisibility ini kayaknya bisa ngendap-ngendap sih oke wuh gila sumpah itu apaan yang celurit ini wih gila oke selanjutnya kita ganti ke sword yang warna hitam ini wuh ini apaan coba ini crossbow lagi dan ini gua suka sih di spire di light hammer oke ini kalau gak salah ada entity yang bakalan muncul warna kuning ya guys ya oke kita bakalan coba oke nah itu dia gila ini sih keren banget cuy kalian bisa lihat wih oke sebentar aja sih ini buat nge heal ya kalau gak salah gak tau deng oke ada efek-efek apa ya nyawa gitu sumpah lah oke sekali lagi kombonya bisa sumpah ini kebanyakan cooldown ya guys ya tapi ya sih kalau gak cooldown bakalan OP banget nih oke selanjutnya ini yang avarice ah gua gak tau lagi namanya dan kira-kira efeknya sama sih kayak yang ini tadi oke kita bakalan coba let's go wuh ada tulisan wuh gila gila ada aksara korea atau jepang nih ya guys ya aksara cina oke wuh cooldown lagi astaga next biar gak panjang videonya kita bakalan coba yang terakhir gak sih yang gak terakhir gak terakhir sih ini cuma ada beberapa senjata lagi tapi sebelumnya udah gue pernah review sih mungkin ini yang terakhir guys oke sebagai penutupan kita bakalan coba senjata terakhir ini yaitu adalah somun aternum staf pokoknya tongkat lah ya guys ya oke disini kita bakalan coba sumpah ini beli betul banget besi ini sebuah dan gila cuy kita terbang wuh gila makin OP aja nih senjata oke let's go sekali lagi wih apa lagi nih wuh gempa bumi gempa bumi wuh gila oke masih sama seperti kemarin ya guys ya ada ada meteornya cuy gila sih oke terakhir oke kagak ada lagi ya nah kita bakalan coba yang terakhir ini display pokoknya hammer ini ya guys ya wuh gila sih ini keren banget sumpah lah aduh oke sudah oke lah mungkin sampai di scene dulu untuk review Eden Brutal Legend yang kali ini dan buat kalian yang mau nyobain Eden Brutal Legend ini gue saranin buat makai Minecraft versi 1.21.0.03 ya guys ya karena itu cuma support di Minecraft versi itu aja kalau di versi lain kayaknya Eden ini gak support ya guys ya jadi ya buat kalian yang mau nyobain ya langsung aja cari Minecraftnya dan ya itu aja sih oke mungkin sampai di scene dulu dan sampai jumpa di next video dadah selamat menikmati selamat menikmati